Bogor adalah kota yang memiliki banyak danau dan dilalui oleh belah sungai besar. Taukah kamu apa fungsi sungai? Sungai berfungsi sebagai penampungan air, penyerapan dan penyimpanan karbon, konservasi keanegaragaman hayati, rekreasi dan pariwisata, kenyamanan dan keindahan, serta produksi perikanan dan pengalian. Namun, Bogor memiliki beberapa masalah kritis, beberapa diantaranya adalah sistem sanitasi rumah tangga. Banyak rumah tangga yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat pemeluhan akhir. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas sungai. Kemudian yang kedua adalah pemukiman di sempadan sungai. Terjadi karena pembangunan yang tidak terkontrol, minimnya pengetahuan tentang fungsi sempadan sungai yang berakibat erosi, bahkan tanah longsor, serta kurangnya pengawasan dari pihak berlunan. Dari masalah di atas, dapat diprediksi jumlah produksi sampah di kota Bogor akan semakin meningkat. Rata-rata satu orang memproduksi 0,5 sampai 1 kg sampah per hari. Sedangkan jumlah penduduk kota Bogor kurang lebih adalah 950 ribu jiwa. Dapat disimpulkan bahwa dalam satu hari, kota Bogor dapat memproduksi sampah hingga 950 ton. Dari semua sampah di kota Bogor, 40% ditangani oleh dinas kebersihan dan pertamanan, 20% oleh pemulung, dan kemanakah 40% sisanya? Tepat sekali, 40% sisa sampah ada di badan air yang ada di kota Bogor. Apa yang perlu kita lakukan untuk merubah ini? Satu, ubah pola pikir. Berikan wawasan lingkungan kepada masyarakat dengan sosialisasi langsung dan media interpretasi cetak, seperti poster, leaflet, dan papan interpretasi. Sehingga, masyarakat kota Bogor memiliki wawasan lingkungan yang baik. Dua, eco retaining wall. Memanfaatkan sampah yang tidak terurai sebagai bahan dasar pembuatan retaining wall dengan cara memandatkan sampah menjadi balok. Tiga, penghijauan sempadan sungai. Melakukan penanaman vegetasi di pinggir sungai untuk mengurangi erosi dan mencegah longsor. Empat, jumat bersih. Kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan yang bisa dimulai dari lingkungan rumah. Dan tempat kerja. Lima, agen lingkungan. Memberikan wawasan lingkungan kepada anak sejak dini dimulai dari skala keluarga. Namun, semua itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pengawasan langsung oleh pihak pemerintah kota Bogor. Mari kita jaga titipan anak cucu kita. Kota Bogor yang bersih, indah, dan nyaman.